Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa tekan tombol SUBSCRIBE, KOMEN dan SHARE ya... Biar channel ini semakin berkembang dan bertambah semangat. Baiklah inilah alur ceritanya. Di awal cerita kita akan melihat aktivitas pabrik daleman pria... ...dan di sini kita akan diperkenalkan dengan karakter yang bernama Sylvia. Sylvia diketahui bekerja di pabrik tersebut. Kemudian kita akan diperkenalkan dengan karakter yang bernama Jose Luis... ...yang mana Luis merupakan pacarnya Sylvia... ...dan merupakan anak dari pemilik pabrik di mana Sylvia bekerja. Kemudian pada malam harinya pada saat Sylvia berada di rumahnya... ...tiba-tiba ayahnya datang dalam keadaan mabuk... ...meminta kepada Sylvia agar membuka pintunya. Namun Sylvia tidak berani membukanya dikarenakan ibunya sudah mengusir ayahnya yang suka mabuk itu. Dan kemudian pada pagi harinya terlihat ayahnya Sylvia masih menunggu di depan rumah... ...ketika ibunya Sylvia pulang dari kerja. Ibunya Sylvia menjadi sedikit emosi karena suaminya masih berani untuk menemui dia dan anaknya. Kemudian ibunya Sylvia meminta kepada suaminya supaya jangan pernah menemuinya lagi. Sin pun berlanjut pada saat Sylvia bertemu dengan Luis di tempat yang sepi. Dengan memakai mobil terlihat mereka berdua sedang mengobrol satu sama lain. Hingga kemudian pada saat Sylvia keluar dari mobil tiba-tiba Sylvia terjatuh. Dengan segera kemudian Luis menolongnya. Sylvia kemudian bangun kembali dan mengatakan kepada Luis jika dirinya sedang hamil anaknya. Mendengar kabar tersebut membuat Luis kaget dan berjanji akan menikahinya. Luis juga berjanji akan memperkenalkan Sylvia kepada kedua orang tuanya. Mendengar perkataan Luis tersebut membuat Sylvia menjadi sangat senang. Dan kemudian membiarkan Luis mencicipi buahnya Sylvia pada saat itu juga. Kemudian pada saat di rumah, terlihat Sylvia memberitahu kehamilannya kepada ibunya. Mendengar kabar tersebut membuat ibunya menjadi kaget. Sylvia juga mengatakan jika Luis berjanji akan menikahinya. Mendengar itu membuat ibunya tidak percaya karena mengetahui jika orang tuanya Luis tidak akan merestuinya. Kemudian Sylvia mengatakan jika Luis akan mengundangnya untuk menemui kedua orang tuanya. Scene pun berlanjut pada saat Luis bertemu dengan ibunya Sylvia di bar tempat ibunya Sylvia bekerja. Luis kemudian mengatakan jika dia akan menikahi Sylvia secepatnya. Mendengar itu membuat ibunya Sylvia hanya tersenyum kecil mendengarnya. Karena dia masih belum percaya jika kedua orang tua Luis akan merestui. Hari yang ditunggu-tunggu oleh Sylvia datang juga. Yaitu hari di mana Sylvia mau diperkenalkan oleh Luis kepada kedua orang tuanya. Namun pada saat Luis memperkenalkan Sylvia kepada ibunya. Ibunya Luis seolah-olah tidak mendengar perkataan dari anaknya tersebut. Yang membuat Sylvia menjadi kecewa atas sikap ibunya Luis tersebut. Apalagi ditambah dia juga telah menghina ibunya Sylvia. Kemudian Luis berjanji kepada Sylvia jika dia akan berusaha pelan-pelan untuk meluluhkan hati ibunya agar merestui hubungan mereka. Selanjutnya Sylvia begitu sedih setelah kejadian tersebut. Dia menceritakan kepada ibunya apa yang telah terjadi pada dirinya. Ibunya Sylvia kemudian berusaha menghibur anaknya tersebut. Sementara di rumahnya Luis terlihat ibunya Luis menyuruh anaknya untuk menghentikan hubungannya dengan Sylvia. Begitu juga kepada suaminya. Ibunya Luis menyuruh suaminya untuk melakukan sesuatu karena menurutnya Sylvia hanya mengincar harta mereka. Ayahnya Luis tidak begitu menanggapi perkataan istrinya tersebut. Yang membuat ibunya Luis mengatakan jika dia sendiri yang akan melakukan sesuatu agar hubungan anaknya dengan Sylvia tidak berlanjut. Di keesokan hari kemudian ibunya Luis menemui seseorang yang kemudian diketahui bernama Raul. Raul merupakan seorang model di perusahaannya. Maksud dan tujuan ibunya Luis menemui Raul yaitu ibunya Luis meminta bantuan untuk menggoda Sylvia dan berjanji akan memberi Raul uang dengan jumlah besar jika dia menerimanya. Tanpa pikir panjang kemudian Raul pun menerima permintaan ibunya Luis tersebut. Lalu pada malam harinya terlihat Raul mulai mendatangi rumah Sylvia dan kemudian terlihat melepas peliharaan Sylvia ke jalan. Yang membuat Sylvia mau tidak mau langsung berusaha menangkapnya kembali. Pada saat inilah Raul kemudian datang dan langsung pura-pura membantu Sylvia untuk menangkap peliharaannya Sylvia tersebut. Hingga kemudian mereka pun berkenalan. Di keesokan hari terlihat Raul kembali bertemu dengan Sylvia. Raul kemudian mencoba untuk menggodanya. Namun langsung diberitahu oleh Sylvia jika dia sudah memiliki tunangan dan meminta kepada Raul jangan mencoba untuk mengganggunya. Sylvia pun pergi meninggalkan Raul pada saat itu. Raul terlihat tidak menyerah begitu saja. Dia kembali mencoba merayu Sylvia bahkan pada saat Sylvia bersama Luis di klub malam. Raul juga dengan beraninya memasuki toilet wanita hanya untuk menggoda Sylvia. Sin selanjutnya Sylvia terlihat begitu kecewa dengan Luis. Karena menurutnya Luis sudah tidak memperdulikan kehamilannya yang membuat hubungan mereka sedikit renggang. Hingga kemudian Luis pun menemui ibunya Sylvia di bar tempatnya bekerja. Kemudian tanpa diduga terlihat Luis mencoba menggoda ibunya Sylvia dan terjadilah penanaman benih oleh Luis di lahan ibunya Sylvia di tempat tersebut. Sin kemudian berlanjut pada saat Raul bertemu dengan ibunya Luis. Raul kemudian mengatakan progres pekerjaannya dalam merayu Sylvia. Namun di luar dugaan terlihat ibunya Luis menjadi tertarik dengan Raul dan mengajak Raul untuk bercocok tanam dengan imbalan motor baru. Dengan senang hati Raul pun melayani penggarapan lahan ibunya Luis tersebut. Raul pun kemudian dibelikan motor sport oleh ibunya Luis. Motor itu pun dipamerkan oleh Raul kepada Sylvia. Dia kembali mencoba menggoda Sylvia dengan motor barunya tersebut. Begitu sedang asik mengebut dengan motornya. Tiba-tiba dia terjatuh dari motornya tersebut yang membuat Sylvia menjadi kaget melihatnya dan berusaha menolongnya. Dari situlah kemudian Sylvia keceplosan jika dia juga menyukai Raul. Hingga kemudian pada saat bertemu dengan Luis. Terlihat Sylvia meminta Luis untuk menghentikan hubungan mereka berdua. Sylvia menganggap Luis tidak benar-benar mau bertanggung jawab atas kehamilannya dan begitu sangat tidak peduli terhadapnya. Mendengar ucapan Sylvia tersebut membuat Luis menjadi murka dan menganggap jika Sylvia sudah memiliki pengganti dirinya. Luis kemudian meninggalkan Sylvia sendiri. Setelah Luis pergi meninggalkannya kemudian dalam keadaan hujan terlihat Sylvia menemui Raul yang sedang berada di tempat kasino. Dalam keadaan basah-basah tersebut, Sylvia lalu menemui Raul hingga terjadilah penggarapan lahan milik Sylvia oleh Raul pada saat itu. Sementara di posisi Luis terlihat begitu frustasi karena sudah diputusin oleh Sylvia. Dia kemudian menceritakan kepada ibunya. Kemudian pada malam harinya terlihat ibunya Luis mencoba untuk mendatangi tempat Raul. Namun begitu sampai dia melihat Raul sedang asik bercocok tanam dengan Sylvia. Dan di luar dugaan ternyata Luis juga mengikuti ibunya dan mengetahui kejadian tersebut. Melihat itu kemudian Luis begitu sangat marah kepada Sylvia dan Raul. Di keesokan hari terlihat Luis dan ibunya menemui Sylvia dengan maksud untuk memperbaiki hubungannya dengan Sylvia. Namun tetap ditolak oleh Sylvia karena dia sudah terlanjur suka dengan Raul. Mendengar penolakan dari Sylvia tersebut membuat ibunya Luis mengatakan yang sebenarnya tentang Raul kepada Sylvia. Yang kemudian membuat Sylvia menjadi stres mendengarnya. Dalam keadaan kegalawannya terlihat Sylvia mencoba menemui ayahnya Luis. Maksud dan tujuannya yaitu mengatakan kepada ayahnya Luis jika terjadi pertengkaran antara Raul dan Luis. Bukannya langsung menemui anaknya yang sedang bertengkar. Namun ayahnya Luis malah berusaha menggarap lahannya Sylvia. Yang tidak bisa ditolak oleh Sylvia. Kemudian di sisi lain terlihat telah terjadi pertengkaran antara Raul dan Luis. Yang membuat Luis harus menghembuskan nafas terakhirnya. Dan film pun selesai setelah terlihat yang berhasil mendapatkan Sylvia yaitu ayahnya Luis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!